Intro Selamat pagi Pemirsa, ditolaknya gugatan sistem pemilu proporsional terbuka oleh Mahkamah Konstitusi atau MK kemarin Pantas kita apresiasi, meski begitu kemenangan demokrasi barulah setengah jalan Kemenangan utuh baru diperoleh jika pemilu terlaksana dengan partisipasi pemilih yang tinggi dan minim pelanggaran Pemirsa nilai editorial media Indonesia di sehari ini Jumat 16 Juni 2023 Dengan tema merayakan pemilu berkualitas bersama saya Leonor Samosir Dan anda semua nanti juga bisa ikut menyatakan pendapat anda dengan melepon nomor telepon 021-583-99100 Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun Bang Don selamat pagi Selamat pagi Leo Sehat-sehat Bang Sehat Sudah jadi terbuka ini sudah jelas putusan MK Sesuatu yang pasti akan membuat pemilu berkualitas Ya sekarang menimbul paling tidak ada gairah Bagi mereka yang namanya ada di urutan bontot pun Bisa bergairah karena orang bisa coblos atas namanya Baik kita langsung ke editorial Editorial pada pagi ini pemirsa diberi judul merayakan pemilu berkualitas Ini menyikapi apa yang sudah diputuskan makamah konstitusi kemarin Bahwa akhirnya kita tahu sistem pemilu proporsional terbuka lah yang akan tetap dipakai di pemilu 2024 Pertanyaannya Bang Don ukuran kualitasnya suatu pemilu berkualitasnya suatu pemilu itu apa? Ya kualitas yang pertama kan prosesnya loh Ya Proses pelaksanaannya yang jurdil Proses pelaksanaannya yang tidak banyak pelanggaran Proses pelaksanaannya yang kalau bisa itu betul-betul bersih dari money politics gitu misalnya Karena proses yang baik akan menghasilkan hasil yang juga baik Jadi hasil itu ditentukan oleh proses Lalu kemudian kita sudah tahu bahwa pintu sudah terbuka pemilihan itu dengan sistem proporsional terbuka Orang mencoblos orang Jadi pemilih mencoblos calon nama Kalau itu yang terjadi adalah bahwa kita berharap bahwa engagement antara pemilih dan calon itu intensif Dan mereka saling mengenal dan satu sama lain Calonnya itu mengenal pemilihnya dan aspirasinya Sementara pemilihnya juga mengenal dengan baik para calonnya Jadi kembali kita bicara soal headline tadi Proses yang berkualitas akan menghasilkan legislator yang juga punya kualitas Kualitas itu mencakup begitu banyak hal Pertama soal integritasnya Kedua soal kemampuan, capability-nya untuk menjalankan tugas Tugas apa? Tugas pengawasan, tugas legislasi, tugas menggunakan hak-hak angket dan seterusnya Itu harus betul-betul mumpuni Jadi orang tiba-tiba muncul gitu Kan ada kritik bahwa sistem pemilih proporsional terbuka Itu sering menjual popularitas Atau mengandalkan popularitas Kali ini jangan sampai seperti itu Atau kurangin hal-hal seperti itu Bukan berarti orang yang popularitas Atau orang yang populer tidak selalu jelek Tetapi kadang-kadang kan kita menggunakan popularitas hanya untuk mengambil suara Tapi kemudian ternyata hasilnya juga tidak menjadi apa-apa di DPR gitu hasilnya Apakah memang benar kita bisa mendapatkan pemilu yang berkualitas? Kita akan bahas itu Dan pemirsa inilah editorial Media Indonesia Tugk hari ini Jumat 16 Juni 2023 Merayakan pemilu berkualitas Merayakan pemilu berkualitas Ditolaknya gugatan sistem pemilu proporsional terbuka oleh Mahkamah Konstitusi Atau MK kemarin Pantas kita apresiasi MK telah membela demokrasi dan keinginan rakyat Meski begitu Kemenangan demokrasi barulah setengah jalan Kemenangan utuh baru didapatkan jika pemilu terlaksana dengan partisipasi pemilih Yang tinggi dan minim Bahkan nihil pelanggaran Soal partisipasi pemilih Memang Kemen Dagri telah memprediksi kenaikan sekitar 48 juta pemilih Atau menjadi 206 juta orang dari pemilu 2019 Hal ini akan meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam usia pemilih Namun keinginan orang untuk datang ke TPS dipengaruhi banyak faktor Masyarakat pun kini sangat kritis dengan berbagai dinamika politik Adanya gugatan sistem pemilu kemarin Juga membuat sebagian masyarakat menyatakan ogah datang ke TPS Jika MK memenangkan gugatan itu Faktor berikutnya yang banyak dikeluhkan adalah kualitas caleg Banyaknya parpol yang lebih mengutamakan caleg populer ketimbang caleg berkualitas Menunjukkan jika parpol belum mampu menghadapi dua sisi yang ada dari sistem proporsional terbuka Meski jelas lebih demokratis Tetapi kita juga harus memahami Jika sistem proporsional terbuka Membuat sosok caleg sangat menentukan bagi perolehan suara Namun sekali lagi Itu bukan berarti sekadar populer Begitu gamblangnya adalah terus turunnya presentase keberhasilan caleg artis Berturut dari pemilu 2009, 2014, dan 2019 Presentase caleg menang adalah 31%, 29%, dan lantas menjadi 12% saja Padahal berdasarkan jumlah caleg artis justru makin banyak digait parpol Begitu kuatnya nafsu mengejar popularitas maka di pendaftaran caleg pemilu 2024 ini pun kita melihat kekonyolan adanya artis yang sampai mendaftar melalui dua parpol Kasus ini seharusnya menjadi tamparan keras pada parpol bersangkutan Karena telah mempermalukan diri lewat seleksi internal yang sangat lemah Dari berbagai peristiwa itu pula Sudah saatnya parpol benar-benar membuka mata Sekadar menjual caleg populer Artis pun atau bukan Tidak akan membuat parpol meraih banyak kursi Candu caleg populer itu hanya bisa diputus jika parpol melaksanakan kaderisasi dengan sungguh-sungguh Dengan program kaderisasi yang matang barulah caleg akan menjadi legislator yang dapat menangkap aspirasi rakyat apapun latar belakangnya Kaderisasi itu pula yang sesungguhnya menjadi kunci penting untuk semakin mewujudkan pemilu yang bersih Berkaca dari pemilu 2019 politik uang masih mendominasi kasus pelanggaran pemilu Kita harus memahami jika sesungguhnya politik uang masih bercokol bukan hanya karena tingkat ekonomi yang lemah Masyarakat masih bisa tergiur Dengan serangan fajar ketika memang tidak ada calon yang bisa mereka harapkan dan percayai Contoh legislator yang mematahkan kekuatan uang sebenarnya juga bukan langka Ingat saja kisah tukang ojek Abdul Wahid Ibrahim di Manado, Sulawesi Utara yang lolos DPRD Abdul hanya bermodal 5 juta rupiah Dan bahkan konstituennya yang mengumpulkan uang 30 juta rupiah untuk dana kampanyenya Masyarakat setempat bergotong royong memenangkannya Karena ia dianggap menjadi panutan dengan kehidupannya yang jujur dan sederhana Saat ini masa pendaftaran caleg memang telah usai dan mulai 15 Juni KPU masuk ke tahap verifikasi administrasi Meski begitu bukan berarti tugas parpol telah menjadi lebih ringan dalam menghasilkan pemilu yang berkualitas Parpol harus memastikan seluruh calegnya berkomitmen menjalankan kampanye yang jujur dan fair Termasuk tanpa kampanye hitam dan politik uang Sejurus dengan itu, kita juga menuntut agar KPU dan Bawaslu menjamin pemilu yang bersih Tidak hanya itu, kedua lembaga ini juga harus dapat menjalankan kerja dengan netral Begitupun aparatur pemerintahan Meski Presiden Joko Widodo akan cawe-cawe dalam menentukan penggantinya Mereka diharapkan tetap menjaga netralitas dalam pemilu 2024 Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini Memiksa untuk saat ini, tetaplah bersama kami Terima kasih yang masih bersama kami di editorial Medi Indonesia Bang Don, kalau bicara soal sistem proporsional terbuka yang beberapa waktu lalu Sebelum ada putusan MK Bang, disebut-sebut mengatakan bahwa salah satunya menyuburkan politik uang Lalu hanya orang yang populer saja yang akan masuk, belum tentu berkualitas Nah pertanyaannya Bang, apakah setelah ada putusan MK yang memastikan pemilu dengan proporsional terbuka Kita bisa menihilkan sinyalemen-sinyalemen negatif tentang efek dari sistem proporsional terbuka itu Bang? Ya sebetulnya sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup Itu by nature itu selalu punya kelemahan Termasuk soal manipolitik itu di dua-duanya ada Dua-duanya bisa terjadi Cuman kan yang menjadi sangat penting atau esensial adalah bagaimana engagement atau connectivity antara pemilih dan calon Kalau dengan partai, orang melihat partai itu kan sesuatu yang abstrak sebetulnya Walaupun itu sebuah institusi yang besar Tapi ketika dengan orang, orang merasa bahwa ya oke gitu Saling kenal, saling butuh, saling... Dan itu ada dua imbal balik kerjanya Pertama pemilih mencari yang betul-betul dianggap paling baik Sementara calon itu mencari tahu apa yang sebetulnya dan memperkenalkan diri Tapi mencari tahu apa yang sebetulnya diinginkan dan dibutuhkan oleh publik Artinya orang kerja, sama-sama kerja Di situ kemudian ada hubungan relasi Yang kemudian bisa pada satu saat itu dianggap sebagai transparan dan akuntabel Lalu hasil akhirnya adalah Jika tidak ada soal bahwa itu dipilih hanya karena popularitas Tapi juga kualitas Tidak dipilih hanya karena uang Kalau publik bisa memilih itu dengan benar Kita bisa berharap bahwa hasilnya akan bagus Kan itu kelebihannya Sebaliknya kalau tertutup, kan orang selalu bicara Itu akan ada oligarki partai Itu juga tidak ditunjuk dengan demokratis Orang nomor urut-nomor urut Sampai kemudian kita tidak mengenal siapa yang dipilih Sampai kemudian dikenal bahwa nanti kita memilih kader partai tapi kader jenggot Jadi akarnya ke atas Kalau akar ke atas itu gimana? Berakarnya ke pengurus-pengurus saja ya? Dia berakarnya ke pengurus Jadi tidak merasa bahwa dia itu punya kewajiban utuh untuk mewakili kepentingan publiknya Atau rakyat Kan itu kan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam proporsional tertutup Kalau soal money politics dimana-mana ada Kembali lagi Sebetulnya kita kan sudah belajar dari sekian pemilu Maka ketika ada isu bahwa MK itu mengembalikan sistem proporsional tertutup Banyak orang yang protes, banyak orang yang merasa tidak serak dengan itu gitu Kenapa kita memutar mundur jarum jam? Ini sekarang kita sudah belajar beberapa kali pemilu dengan biaya yang tinggi Sebetulnya proses ini tinggal dilanjutkan lagi untuk kemudian meningkatkan literasi kepada publik Untuk kemudian betul-betul bisa menghasilkan wakil yang berkualitas Baik, Bang Don kita akan mencoba juga berbicara Kita sudah tersambung lewat saluran telepon Dengan pakar hukum Tata Negara yang juga menjadi saksi ahli pihak terkait di sidang MK kemarin Kairul Fahmi Pak Fahmi selamat pagi Selamat pagi Mas Leo Ya Pak Fahmi kalau kita lihat kemarin kan akhirnya MK putuskan Untuk menolak bugatan terhadap sistem proporsional terbuka Akhirnya 2024 pemilu akan tetap dijalankan dengan sistem proporsional terbuka Pertanyaannya Pak Fahmi Apakah kemudian kita bisa meminimalkan Atau bahkan kalau mungkin berharap menihilkan Kelemahan-kelemahan yang kita lihat selama ini ada di sistem proporsional terbuka di pemilu 2024 Menurut Anda seperti apa? Ya dalam putusan itu MK akan mencoba mengurai dalil-dalil yang dikemukakan Berkaitan dengan kelemahan sistem proporsional terbuka Yang dibuka oleh pemohon Dan MK juga sebetulnya memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan untuk masing-masing item itu Kalau pertanyaannya apakah mungkin kita meminimalisir kelemahan-kelemahan sistem proporsional terbuka itu Sekiranya bisa Karena ada beberapa rekomendasi sebetulnya yang ditujukan kepada aktor utama Pelasanan top itu itu partai politik Karena kunci untuk menjawab kelemahan-kelemahan proporsional terbuka itu ada di partai politik Yang kedua Kunci perbaikan itu sebenarnya ada pada ranah Bagaimana mempernai regulasi yang ada Tetapi ini tentu tidak dilakukan sekarang Cukup nanti dilakukan setelah pemilu Itu sudah selesai dilakukan Oke Kalau melihat peran parpol selama ini Pak Fahmi Apakah Anda meyakini bahwa parpol benar-benar nanti mengedepankan calon yang berkualitas Lebih daripada popularitasnya Karena kalau kita lihat bakal calon Memang kita lagi menunggu daftar calon tetap ya Kalau kita lihat kan banyak orang-orang terkenal Sebagian malah artis sekaligus yang dimasukkan sebagai bakal calon anggota Ini Anda melihat parpol sungguh-sungguh memikirkan kualitas calegnya Atau lebih kepada sebanyak mungkin dapat kursi Seharusnya parpol kan memang berada dalam kerangka yang disebut MK dalam putusannya itu Tetapi kita tidak bisa menasihkan bahwa MK juga mengakui hari ini Partai politik sebetulnya juga terjebak kepada pragmatisme dalam pemilu Sehingga pragmatisme itu yang menyebabkan mereka lebih cenderung memilih orang-orang Karena faktor popularitas dan juga uang Dan inilah sesungguhnya yang juga direkomendasikan untuk diperbaiki Dan tentu ini membutuhkan waktu Mas Leo dan kita tentu tidak bisa berharap ini akan bisa terjawab dalam waktu segera Tetapi parpol tentunya harus mulai menunjukkan niatnya untuk memperbaiki itu Mulai pemilu tahun 2024 ini Oke, terakhir Pak Fahmi Kalau kita lihat pemilu kan harus ada yang memilih ya Percuma kalau kita punya calon yang bagus, parpol yang berkomitmen Kalau yang datang ke TPS itu justru tidak banyak Kalau Anda lihat, apakah ada efek dari putusan MK ini kepada minat dari para pemilih Untuk datang ke TPS pada Februari 2024 nanti? Ya kalau belajar dari pemilu 2009, 2014, 2019 Ketika menggunakan sistem profesional terbuka Itu mesin politik itu kan berjalan Karena hampir semua calon-calon itu turun ke masyarakat Menekati politik dan segala macam Sehingga partisipasi itu bisa menjadi lebih naik ya Dan saya cukup yakin bahwa partisipasi akan tetap bertahan Paling tidak ya, dan kalau bisa naik dari yang sebelumnya Namun yang lebih penting itu bagaimana Masyarakat yang memilih itu betul-betul menentukan pilihan itu Berbasis ke integritas dan kualifikasi dari calon yang diajukan oleh parti politik itu Ya, itu harapan kita bersama ya Baik, kita akan ikuti nanti seperti apa Semoga pemilu kita benar-benar berkualitas Terima kasih Pakar Rukum Tata Negara Khairul Fahmi sudah mencerahkan kami Selamat pagi Pak Fahmi Selamat pagi Bang Don singkat aja Bang Apakah mungkin kita akan melihat pemilih Benar-benar lebih mengedepankan kualitas, integritas dari calon Daripada popularitasnya Saya kok kurang yakin ini Bang Don, bagaimana Bang? Ya, itu sebetulnya tergantung proses ketika kampanye berlangsung sebetulnya Ya kita tahu bahwa orang harus dikenal dulu Dan kenal itu kan soal popularitas itu kan lebih mudah gitu Tetapi ada juga orang yang belum tentu dikenal Tetapi publik bisa tahu bahwa ini orang yang tepat Dan itu kan tergantung pada pendekatan calon ke akar rumput Ini untungnya ketika kita bicara soal sistem profesional terbuka Calon itu harus menyampaikan visi, calon itu harus menyampaikan pikirannya Calon itu harus menyampaikan Ya dia harus sacrifice untuk menemui orang Bukan partai ya Bukan partai gitu Dan itu tadi Prof Fahmi betul gitu Pada akhirnya ini akan lebih mendorong keikut sertaan para pemilih Itu pertama Para calon itu bergairah Kemudian publik juga akan ikut digairahkan untuk ikut Karena kemudian itu mesin partai itu betul-betul berjalan atau bergerak gitu Kalau kita lihat seperti itu apakah nanti benar-benar akan menghasilkan kualitas Kembali lagi tentu kita betul-betul perlu proses yang proses atau perlu waktu ya Oke Waktu dan perlu semacam literasi agar publik betul-betul memilih yang punya kualitas dan integritas Karena pada akhirnya kalau kita belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya Kan kita rakyat juga yang jadi korban ketika yang dihasilkan yang duduk di DPR sana atau DPRD Bukan orang yang punya kualitas dan punya integritas Mereka juga yang kemudian tidak merasa ada manfaatnya Apakah setelah keputusan MK ini kemudian seluruh pihak yang harus bergerak Calon, partai itu benar-benar akan tancap gas juga Bang Don Karena waktu tidak terlalu banyak akan kita bahas di bagian berikut Kalau misalnya tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium ePaper Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui ePaper Media Indonesia Yang dapat Anda akses kapan saja, dimana saja Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android Atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan ePaper Media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial at Media Indonesia Media Indonesia, referensi bangsa Terima kasih pemisah Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia Dan sekarang adalah waktunya kita, Bang Don, untuk mendengarkan juga dari pendapat dari pemisah Metro TV Saat ini kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Batam, Kepulauan Riau Ada Pak John Veto Pak John, selamat pagi Halo Halo Ya Pak John, silahkan Pak John, pendapatan Anda Pak Ini, apa, efioranya kami di daerah agak terasa, Bang Yoh, sejak kebutuhan MK kemarin itu Oh, oke Karena kebutuhan di daerah juga, ya, kena kebutuhan juga Karena, ya, saya kebutuhan saya pengurus pantai, kan Oh, oke Asik bertanya aja, ada berapa orang calek gitu, udah apa kan Asik agak ada letuh lah gitu Ya, tapi kemarin kami merayakannya setelah putusan MK ini, ya, kantor kami, DPD kami penuh Artinya ada semangat baru, ya Jadi, kita, kita dah siapkan, ya Dengan judul yang, apa, yang dibedah oleh editorial ini, kita dah siapkan Dengan dapatnya dari pusat, kita akan, partai kita akan merayakan, apa, untuk berkualitas Ya Kita memang seleksi, memang calek-calek berkualitas, ya Apalagi dengan ketua umum kita memang, tanpa, apa, tanpa mahar gitu Memang kita lakukan, kan itu Pak Jon, pertanyaan saya begini, Pak Jon Anda kan, apalagi sudah mengatakan Anda juga politisi, ya Nah, pertanyaannya adalah Kalau Anda harus memilih dua calon Yang satu, sangat populer, tapi Kualitasnya kurang, integritasnya kurang Yang nomor dua, sangat berintegritas Tapi tidak populer juga Orang tidak kenal dia Anda pilih yang mana? Yang populer? Atau yang kurang populer, tapi punya integritas, Pak? Nah, ini nih, ini pertanyaan yang paling berat bisa dijawab Kami di daerah nih, kalau Jujur saja, Pak, jawab saja, Pak Ya, jawab saja, ya, kita akan yang menguntungkan ke partai kita dulu Menguntungkan partai? Tapi bukan menguntungkan politik, ya Yang menguntungkan partai, kita kan dipertaikan sistemnya merauk suara terbanyak, kan Kita kan, target kita kan harus ada satu praksi kalau kami, kan itu yang kita harapkan Jadi ini, tapi begini, kata kuncinya Syukur Alhamdulillah, ya, yang kita takutkan, yang kita nansikan Sudah, sudah terjawab kemarin Jadi kami bersemangat lagi, Bung Leo, ya Dengan apanya, apa ini Kita akan bersiapkan, ya Catat-catat berkualitas Sesuai dengan tutupan dari DPP kami, ya Oke, terima kasih Baik, terima kasih, Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau Untuk pendapatan Anda, Pak Selamat pagi Di belakang Pak John ada Ibu Ipung di Bali Ibu Ipung, selamat pagi Pagi, Bang Leo, pagi, Bang Don Sebelum komentar, saya bilang Alhamdulillah dulu, ya, Bang Alhamdulillah Walaupun saya bukan orang partai, ya Saya bukan orang partai, Bang Saya hanya masyarakat biasa, pemilik Oke Tapi di dulu saya bilang Saya sudah puluhan tahun tidak pernah menggunakan hak pilih saya untuk ke Pilpres, ya, Bang Karena saya tidak menemukan sosok yang Dalam artian, pernah berjanji kepada rakyat adalah tentang penegakan hukum Kita kan masih jauh panggang dari api, Bang Tapi ini menjadi pintu masuk buat masyarakat dengan ditolaknya permohonan, para pemohon tentang proporsional tertutup itu Berarti kita punya semangat baru Namun, apakah benar kita bisa berkualitas dika bahwa seluruh KPU kita lihat tidak terlalu benar-benar jujur dalam hal ini Mohon maaf, ya, Bang, tidak menjenderaliskan Jenderaliskan, kadang-kadang Tapi gini, Bang, kita kepadanya kan mendengar sendiri bagaimana kelemahan dan kekurangan atau kebaikan atau kelebihannya tentang proporsional terbuka dan juga tertutup Salah satunya adalah kan manipulitik Nah, kalau kita bicara proporsional, kalau dibilang ada manipulitik tinggi Apakah tertutup tidak tertinggi? Bahkan lebih tinggi, bahkan nantikan tertutup Orang tidak tahu, Bang Nah, tapi bagaimana bahwa ini jika ada lapor masyarakat tentang manipulitik Tolong ditindaklanjutin Supaya ke depan kita mendapatkan pemilihan pemilu yang bersih dan luar biasa Dan berkualitas Dua aja, Bang, makasih Terima kasih, Ibu Ipung di Bali untuk pendapat Ibu Selamat pagi Di belakang Ibu Ipung ada Pak Agus di Malang, Jawa Timur Pak Agus, selamat pagi Selamat pagi Metro, luar biasa Metro sudah menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat Yang pertama, kita memuji syukur Alhamdulillah Karena MK kemarin sudah memutuskan tentang sistem pemilu dengan sistem terbuka Terbuka, ini luar biasa Dan ini yang perlu ada penghargaan adalah dari kelompok masyarakat yang betul-betul gigih memperjuangkan Sehingga sistem demokrasi itu betul-betul berjalan sesuai konstitusi Dan sesuai dengan keinginan masyarakat Kedua, juga dari parpol Delapan parpol pendukung sistem pemilu terbuka ini luar biasa Kemudian juga termasuk dari rakyat sipil yang terus berjuang dan berjuang Konteknya disini adalah setelah sistem ini Dengan menggunakan sistem pemilu terbuka Maka masing-masing parpol harus konsisten Jangan sampai endingnya nanti malah berbanding terbalik dengan keinginan masyarakat Jadi delapan parpol harus konsisten Betul-betul aturan-aturan demokrasi betul-betul ditegakkan Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan Kemudian ketiga, Bang Leo Ini masih awal kebahagiaan masyarakat Masih panjang menuju demokrasi yang betul-betul Demokrasi yang diinginkan oleh masyarakat Kita harus pelaksanaan Mulai dari KPU, Bawaslu Bagaimana tugas dan pokok masing-masing ini bisa menjalankan Sesuai dengan keinginan konstitusi Kemudian tidak ada keinginan dari orang-orang tergantung Demikian Metro, terima kasih Mudah-mudahan ini awal yang baik menuju demokrasi yang membahagiakan bagi seluruh daya Indonesia Terima kasih Terima kasih Pak Agus di Malang, Jawa Timur, selamat pagi Pak Menarik Bang Don Tadi saya tanya Pak John ya Dan beliau dengan jujur mengatakan Ya karena targetnya memenangkan Ya akhirnya memang sering harus apa ya Realistis Saya tidak mau bilang pragmatis Tapi sebenarnya sama sih Untuk memilih yang mana yang kemudian akan diajukan sebagai calon Bagaimana Bang Don? Ya Leo, kalau kita lihat kan bagaimana publik apresiasi keputusan ini sebetulnya Yang kedua kalau lihat Pak John tadi Memang betul pragmatis Tetapi kan bisa begini Milih yang bagus dan pintar duluan lalu masukkan ke daftar Atau ternyata yang populer yang dipilih tapi tidak pintar dan tidak capable Lalu dididik ketika dia duduk di sana Baru jadi bagus Kan sekarang kan sekolah-sekolah partai itu kan banyak sekarang Harus dilengkapi supaya kemudian tidak juga sia-sia gitu Kan ini juga untuk kepentingan partai Tapi yang menarik itu dari Ibu Ipung Leo Penyelenggara ya Soal penyelenggara Lalu kemudian kita semua tahu politik uang Di lapangan juga saling senyum aja soal politik uang Tahu sama tahu Tahu sama tahu dan semua sebetulnya terbuka Tapi tidak ada tindakannya Lalu kemudian jadi pesimis kita Kapan bisa itu dihentikan Antara politik uang dan biaya logistik untuk kampanye itu tipis sebetulnya Tapi kan ada tahap-tahap tertentu di mana orang beli suara dari TPS Entah di tingkat mana gitu Jadi kemudian dia punya nama yang menang gitu Sudah banyak sekali pengetahuan umum Jadi kalau kita lihat ya Ini sih menarik ya Tetapi kalau kita lihat pada dasarnya Sistem proporsional terbuka itu adalah aspirasi publik Kalau tadi tiga penelpon kita mengatakan begitu Ini inline betul dengan survei Misalnya SMRC menemukan dukungan publik pada sistem proporsional terbuka itu 72% Ini survei 29 Mei tahun 2023 Kemudian skala survei Indonesia 6 Januari 2023 63% menginginkan pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka Kemudian survei indikator politik Indonesia sebesar 80,6% Itu ingin setuju dengan proporsional terbuka Ini 4 Juni tahun 2023 Jadi kalau kita lihat ketentungan ini Sebetulnya kita itu sudah ada di anak tangga ketiga Kalau kita sudah pemilu dulu kacau balau pada awalnya Tentang sistem apakah menusuk gambar atau mencoblos orang gitu Lalu kemudian orang mulai makin paham ketika pemilu yang kedua Kemudian yang ketiga Saya rasa kita sudah sampai di anak tangga tengah Untuk kemudian bisa naik kelas lagi Naik anak tangga lagi Dalam proses pemilu-pemilu berikutnya Dan mudah-mudahan pemilu kali ini juga membuat Satu atau dua anak tangga bisa dilompati Untuk menghasilkan pemilu yang baik gitu dengan sistem terbuka ini Karena itu keinginan publik Orang sudah belajar Dan kalau kemudian tercermin dalam aspirasinya Dari berbagai survei itu menggambarkan bahwa Ya ini sebetulnya sesuatu yang sudah lumrah bagi kita Menarik kembali ke tertutup Itu memutar mundur jarum jam Kembali ke zaman kegelapan itu sebetulnya Kenapa? Karena ini soal demokrasi yang kebetulan Langsung terkait dengan aspirasi saya pribadi Penonton pribadi atau orang per orang pribadi Itu simbol kedaulatan dan simbol martabat berdemokrasi Dia tahu betul Oh sekarang saya memilih pemimpin saya Saya memilih wakil saya Cuma bagaimana kemudian kualitasnya Itu kan yang perlu selalu di edukasi Tadi Bang Don sudah sampaikan Apa yang juga sudah disampaikan Lewat pendapat Ibu Ipung Terkait penyelenggara Bang Bagaimana KPU, Bawaslu, mungkin juga DKPP Nanti kemudian benar-benar menyelenggarakan pemilu ini berkualitas Termasuk juga di dalam editorial Terutama di paragraf terakhir ya Bang Terkait dengan netralitas dari para penyelenggara pemilu Karena kita tahu juga bahwa kondisi terakhir kan Ada pernyataan bahwa Presiden Jokowi Dodo Itu berharap bisa dimengerti cawe-cawenya Dalam menentukan penggantinya Bagaimana kita bisa melihat netralitas penyelenggara pemilu Kita masih yakin netralitas itu akan tetap ada Atau seperti apa Bang Don? Ya saya kira kita mungkin tidak bisa memukul rata ya Atau menggeneralisir Tentu ada yang baik, ada yang tidak Ada yang netral, ada yang tidak Sampai kemudian kan kita kenal bahwa Ada wasit yang juga ikut dari pemain gitu Kan ini kan tingkatnya begitu banyak Leo Mulai dari bawah, kemudian di atasnya, kemudian di tingkat menengahnya Itu kan proses itu tidak simple, kompleks Lalu kemudian orang yang terlibat juga begitu banyak Ya kita lihatlah kemudian ya ada aja yang begitu Bisa jadi oknum tapi bukan sikap institusi Ya rasa-rasa aja oknum yang bisa bermain Karena kemudian kan ya kalau institusi sih Mestinya itu harus dibersihkan betul Harus betul-betul didalami gitu Karena ketika dipilihkan dia tahu tugasnya Dia juga tahu sumpahnya Tapi kalau oknum Rasa-rasanya susah kita untuk Meniadakan itu sama sekali Walaupun pada satu saat orang kan bicara soal e-voting Kalau mungkin sampai ke tingkat e-voting Mungkin itu juga akan lebih Itu akan bersih Itu baru kita tidak lihat proses kecurangan itu ada di situ Kecuali kalau orang bisa mencurangi mesinnya Bagaimana pemilih bisa benar-benar disiapkan Bang Untuk kemudian juga membuat pemilu 2024 berkualitas Kita bahas di bagian berikut Bang Don dan bisa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Bang Don Pada Februari 2024 Tahun depan Itu ada 200 juta lebih Yang akan memilih Nah itu jumlah yang sangat besar Dan banyak juga adalah pemilih pemula Bang Karena tepat masuk di usia bisa memilih Pertanyaannya Apakah para pemilih Ya mungkin tidak sampai 200 juta ya Tapi sebagian besar dari pemilih ini Benar-benar bisa memakai akal sehatnya Karena di sekian pemilu kan kita lihat Begitu dikasih uang 100 ribu Dikasih uang 50 ribu Itu akhirnya memilih yang memberikan uang itu Tidak peduli dia siapa yang memberikan uang itu Bagaimana Bang Don? Leo mungkin agak ilutif kita Untuk berharap bahwa semua orang akan menggunakan akal sehat Uang bisa berpengaruh Kemudian kedekatan bisa berpengaruh Walaupun mungkin bukan soal kualitas Tetapi yang bisa kita katakan adalah Bahwa kali ini Kalau bisa jangan menggadehkan masa depan 5 tahun Hanya karena uang 100 ribu Atau uang 50 ribu Di kampung saya Leo Kalau saya mau dapat uang 50 ribu Saya pergi kerja di sawah orang Pada satu hari Sudah saya dapat 50 ribu Satu hari bisa 50 ribu Kalau dua hari saya bisa dapat 100 ribu Sebagai buruh ya Atau sebagai tenaga yang dipakai untuk mengerjakan itu Tapi itu kan harus kerja Bang Harus berkeringat Harus capek Ini kan tinggal terima uangnya tidak harus keringat Bang Kita mempertaruhkan ketervakilan kita selama 5 tahun Dengan uang seperti itu Itu berarti berapa sebetulnya nilai yang kita peroleh Jadi kalau bisa Sebaiknya publik Jangan menggadehkan masa depan seperti itu Hanya karena uang itu Mungkin betul ada kata penyanyi Saya tidak tahu Leo mungkin lebih kenal Yang dulu bilang Terima uangnya Jangan pilih orangnya Kan gitu kira-kira ya Apakah benar begitu Sama-sama jeleknya sebetulnya Tetapi Poinnya adalah bahwa Kali ini gunakan kesempatan untuk naik kelas Gunakan kesempatan Untuk kita sebagai bangsa makin baik Gunakan kesempatan Agar saya memilih dengan benar Dan itu menggambarkan nurani saya Dan representasi saya yang tepat Dan representasi publik yang tepat Untuk masa depan kita bersama Pertanyaannya Bang Don Apakah kita bisa Berharap begitu saja Pemilih akan memiliki kesadaran Seperti yang Bang Don katakan Taken for granted Atau memang harus dari sekarang Itu mulai dimasifkan Bang Kampanye atau literasi Bahwa ya jangan gadaikan Masa depan 5 tahunmu Hanya demi 1 lembar atau 2 lembar uang Bang Ya step by step Kan kita juga tahu bagaimana KPU atau institusi-institusi Pelinggara pemilihan umum Membuat iklan-iklan kan Kan sudah banyak kan yang begitu Ya saya yakin Tidak semua Tidak semua orang terjebak Dalam keinginan Hanya untuk mendapatkan uang Jadi ada suara-suara Atau literasi semacam ini Sampai juga untuk sebagian publik Jangan-jangan Ada juga yang sampai Saya terima uangnya Tapi saya belum tentu memilih Karena orang yang memberikan Itu bisa banyak sekali Dan ini dianggap Sebagai salah satu sumber Pertumbuhan ekonomi juga kan Pada saat-saat seperti ini Tapi poin kita adalah bahwa Ya dengan sistem Proposional terbuka Sekarang betul-betul Itu menghargai hak saya Untuk memilih seseorang Yang saya anggap Paling mumpuni Atau publik Merasa bahwa mereka Punya hak untuk memilih Orang yang paling mumpuni Jangan disiasiakan Ini bukan sekedar Bukan semacam kotbah Karena ya Atau semacam apapun lah Kenapa? Karena kita kemudian Lihat hasilnya Kita lihat Coba lihat DPRD-nya Berapa yang terperangkap korupsi Berapa yang betul-betul Berjuang untuk kita Lihat DPRD 1 DPRD 2 Lihat DPR Pusat Berapa orang yang terjebak korupsi Apa yang mereka kerjakan Apa tingkat pengawasannya Seperti apa proses legislasi Semua kita alami Lalu kemudian kita lihat sendiri Ya sebetulnya Kualitas legislasi mereka Itu sebetulnya mempengaruhi hidup kita Termasuk juga Daerah Membuat PERDA Dan seterusnya Kan kerjasama dengan DPRD Dan itu akan sangat berpengaruh Pada kehidupan Masyarakat setempat Jadi hal-hal seperti itu Jangan dianggap enteng Atau jangan diabaikan begitu saja Gitu loh Ini terakhir Bang Bang Don sebagai Nanti akan memilih kan ya Di Februari Bang Yakin tidak bahwa Pemilu 2024 ini Bisa berkualitas Akan berkualitas Saya termasuk yang percaya Akan makin baik Dari waktu ke waktu Akan makin baik Grafisnya memperlihatkan hal seperti itu Tidak sempurna Tetapi pasti makin baik Ada perbaikan Dan itu kan Sangat ditutupkan juga Oleh pertumbuhan generasi baru Yang lebih cerdas Baik Lebih banyak dapat sumber data Atau sumber informasi yang Begitu banyak tentang calon Baik Saya aminkan itu Dan kita Harapkan betul-betul Kita bisa merayakan Pemilu yang berkualitas Bang Don Bosko Salamun Terima kasih Sudah hadir tempat ini Selamat pagi Bang Selamat pagi Leo Pemisah saat ini Masa pendaftaran calon legislatif Sudah usai Meski begitu Bukan berarti Tugas partai politik Menjadi lebih ringan Untuk menghasilkan Pemilu yang berkualitas Part Pol Harus memastikan Seluruh calegnya Berkomitmen Menjalankan kampanye Yang jujur dan fair Termasuk tanpa Kampanye hitam Dan politik uang Sesaat itu juga Sesuai dengan itu juga Kita menuntut KPU dan Bawaslu Menjamin pemilu bersih Kedua lembaga ini Juga harus bisa Menjalankan kerja Dengan netral Tidak memihak Pihak manapun Saya Leonard Samosy Terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Untuk pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga Nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa